Intro Halo guys, balik lagi di channelnya SakiVT, bareng gue Ismail Kali ini gue bakal review Yamaha F1ZR Kali ini gue bakal review Yamaha F1ZR warna livery biru putih atau putih biru Jadi kali ini kita dari depan dulu ya Sebelumnya gue bakal ngasih tau kalian gambarannya motor ini adalah keluaran tahun 2005 Produksi terakhir, tahun terakhir tidak memproduksi lagi kalau gak salah sekitar tahun 2004-2005 ya Jadi kalau yang tipe lama itu gak ada tulisan R nya ya Kalau ini ada F1ZR, eh dari depan dulu Batokannya sama ya, kayak motor Yamaha F1ZR Atau VKR juga sama Nah disini kebetulan untuk lampu depannya ini masih ori ya Terus untuk buah lampnya udah ganti yang dua sisi warna kuning Terus ini sepertinya udah gak ori lagi Terus untuk plat nomor juga ini udah gak ori, miliknya Honda Ya kemudian ke ini untuk speedometer indikatornya disini ada indikator top Top ini adalah kalau kalian menaikkan gigi ke 4 itu pasti nyala dan N itu netral ya Jadi ini untuk lampu jarak jauh dan ini untuk mesin ya Nah ini speedometernya, tadi udah gue coba dan masih nyala Nah ini indikator full bensin ya Kalau, eh itu habis F2 full ya Oke lanjut Terus untuk Remnya, ini masih ori Dan juga ini ori juga cuman udah berubah warna jadi silver ya Terus untuk spion juga masih ori Dan ini sudah modifikasi ya bagasi depannya Udah ganti beli baru, sekitar Rp50.000 Terus kita ke jok, ini joknya bukan ori lagi Udah embedded ya Sama pemilik lamanya Terus yang gak ori lagi disini ada behel belakang ya Ini udah chrome Terus yang masih ori ini ada bagian kenalpotnya Ini kenalpotnya masih ori juga Terus stiker juga masih ori Dan yang gak ori juga ini shockbackernya udah gak ori Merk TSS Kemudian untuk ban, ini depan merek Aspira Yang belakang merek Corsa Ukuran bannya yang depan ini adalah 80x80 Dan untuk belakangnya merek Corsa Ini ukuran 90x80 Jelas ya, untuk keraknya itu palang 3 ring 17 ya Nah, kelebihannya lagi apa sih? Di jaman dulu ya, ini kan 2005 ya Kelebihan dari motor ini pada jamannya Ini sennya itu bisa bunyi Ya, jadi kalau kalian mau sen kanan atau sen kiri Itu ada bunyi ya Jadi kita gak bakalan lagi lupa deh Ya Tuman kekurangannya memang disini gak ada indikator sennya kelihatan atau gak Makanya jaman sekarang itu Sennya disini indikatornya kelihatan gitu Gantinya bunyi gitu kan Cuman ya memang di jamannya ini udah paling keren banget Karena ada suara bunyi pip-pip ya Terus disini ada tombol cuk Disini ada starter Kemudian dia ini dibekali dengan 2 starter ya Yang pertama kickstarter Atau yang biasa kita sebut Ini apa namanya Digencot ya Terus yang kemudian electric starter Kita coba Karena Masih nyala ya Nih suara knalbotnya Masih gurih banget Ini masih original Masih original Nah oke Terus Kelebihan yang lain lagi dari Yamaha F1ZR ini adalah Dia memiliki sistem YPCS Atau Yamaha Performance Cooling System Itu adalah performa Atau sistem peninginan mesin Dengan bahan Dengan kipas ya Agar memaksimalkan performa dari si mesin Jadi kalau misalkan mesin panas Itu ada YPCS Jadi si mesin itu bisa meninginkan gitu loh Bukan mesinnya Maksudnya sistem YPCSnya gitu Oke Yang dimodifikasi lagi Ini bagian depan Piringannya udah gak ori Cuman ini masih ori Terus Untuk transmisinya Yamaha F1ZR ini Empat dibekali dengan Transmisi 4 gear ya Gear 4 transmission Nah biasanya kalau di motor-motor Yang jaman sekarang nih Gigi pertama itu Kedepan Gigi kedua selanjutnya itu Ke belakang Bener gak? Ya kan Kalau ini semuanya kedepan Jadi dibekali dengan N Satu Dua Tiga Empat Nah ini ingat ya Ini bukan Matic Ini motor dua tab Kalau mau mengganti gigi Ini harus ditekan Namanya coupling gitu kan Kalau yang dari originalnya Gear depannya ini Bagian ini Bagian depan Disini ada gear kecil Ini ukurannya Kalau ori yamahnya itu 14 banding 39 39 itu untuk bagian belakang Nah ini udah sedikit modifikasi Yang depannya 14 Belakangnya 37 Ghetto Jadi Kalau semakin besar Semakin besar Itu buat naik Buat naik kayak nanjak-nanjak Itu oke Tapi kalau untuk track-track Biasanya ini diperkecil gitu Ke 37 Ke 33 Kayak gitu biasanya Oke lanjut Untuk bagian belakang Ini sudah dimodifikasi ya Di chrome Ini juga chrome Nah kebetulan untuk rem Ini ada remnya juga disini Dan bagian belakang Ini untuk sen Satunya ini 60 ribu Ini semarin sama ownernya Diganti 60 ribu Lumayan juga ya Biasanya kalau di motor-motor Jaman sekarang 60 ribu itu Tambah 20 ribu lagi lah Dapet Headlamp depan Kayak gitu Tapi ini ori ya Depan belakang ori Cuman memang Dia karena beli bekas Kalau rem depan Rem yang di tangan itu Di Tuasnya ditekan Dia gak ngerem Cuman Ngerem waktu Rem Belakang ditekan Kayak gitu Ya Udah kayak MotoGP ya Kan biasanya gitu kan Masih nyala Dan tau gak Motor ini itu dibeli Dengan harga 7.500.000 Pikirnya gini Dia tahun 2005 Berapa tahun yang lalu gitu kan Tapi harganya Masih lumayan gitu Kemarin aja Gue jual motor Yamaha Sorry Gue jual motor Honda Yang keluaran lebih baru Dijual lebih murah lagi gitu Dibanding motor ini Jadi Menurut gue ini motor ya Idaman sih ya Buat para pencari kecepatan gitu kan Sama juga Aku banyak kolektornya Motor-motor kayak gini Kita dengerin Curah kelapetnya ya Ada azan Kita berhenti dulu Yo guys Jadi Untuk pengereman Dia dibekali dengan Rem depan Ada disc brake ya Ada piringan Yang belakang itu Tromol Yang depan pakai disc brake Pakai piringan Dan untuk rem depan pakai Tuas Sebelah kanan Dan sebelah kiri itu adalah Kopling Dan ini adalah Rem belakang Kayak gitu Jadi itu saja Untuk review Yamaha F1ZR AON 2005 Second Dengan harga 7.500.000 Ini menurut gue Ya Murah termasuknya Karena Harusnya ada yang lebih mahal lagi gitu Dengan livery-livery tertentu Yang setau gue Ada yang warna kuning Yang marboro Kalau gak salah Itu lebih mahal-mahal lagi Tergantung juga Ke original Ke originalnya Originalnya Si motor tersebut Kalau semuanya masih original Dan terawat dengan baik Harganya mungkin di atas 10 juta Mungkin lebih Gitu Jadi kalau menurut gue Motornya kalau buat harian Agak cukup lumayan Gitu Kalau untuk macet-macetan sih Pegel di tangan ya Karena harus Mainin gigi Mainin kopling juga Kayak gitu Tapi untuk Untuk weekend-weekend Ya lumayan lah gitu Buat ngejar-ngejar San Morian gitu Ngejar-ngejar Para ngabers gitu Oke terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa like dan komen Kalau ada kritik dan saran Dan juga jangan lupa subscribe channel ini Agar terus berkembang Dan bermanfaat Untuk kita semua Pokoknya terima kasih udah nonton video ini Pokoknya thank you buat Mas Bowo Yang udah meminjamkan motor ini Salam buat anak-anak-anak mubah Terima kasih Sub indo by broth3rmax